Intro Intro Intinya pengen punya restoran gitu kan, kafe gitu Di sada kita itu udah kita bumbuin dengan dari bumbu-bumbu yang diluar Allah cinta seorang hamba, kalau dia mengerjakan satu perbuatan, dia menguasainya Intro 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 Nama saya Hairuddin, asal Jatilawang Udah nama pak makan di sini pak? Udah sini makan di sini? Udah sering sih Apa yang buat bapak tertarik juga ingin sesuai? Habis tertarik dengar dari restoran ini? Yang buat saya sering datang ke sini tuh karena menu nya khas Kampung Terus Suasananya Jawa sekali Gimana bilang harganya pak? Harga terjangkau lah Nama saya Sutrisno Saya di sini posisi sebagai supervisor bertanggung jawab di outlet Jago Jowo Jago Jowo berdiri sekitar 2 bulan setengah yang lalu tepatnya tanggal 22 Desember 2015 Jago Jowo Sebenarnya Jago Jowo Sebenarnya Jago Jowo Eh Karena konsep dari awal Jualan khas disitu kan Jago Jago itu Jago Jowo dan Jowo Jowo Jago Jowo Kalau konotis Jago Jowo itu kan emang ayam kampung tapi yang Jago Khas itu asli Jadi itu permulaan ide untuk membuat Jago Jowo Yang unik dari Jago Jowo ini Ialah ayam jagonya benar-benar besar Itu artinya di tempat lain tidak ada Ya area Banyu Mas khususnya itu belum ada gitu Karena besarnya kita sampai dengan 1,7 kilo sampai 2 kilo gitu Itu sangat besar Yang unik dari rumah makan Jago Jowo Ialah bahwa jagonya adalah benar-benar kita ambil dari jago yang liar Jago liar, jago Jowo, jago kampung asli gitu Terus disitu kita juga khasnya Joglo dan sangat Jawa Saya pikir itu untuk relax Untuk apa keluarga Itu sangat tepat gitu Itu yang paling Dan furniture kita kebanyakan juga etnik Etik Jawa asli Jadi semua termasuk dari peralatan equipment yang disajikan untuk makan Kita juga semua etnik Menu di Jago Jowo ini khusus yang tadi paling pertama itu ayam jago Kita juga ada ayam jago yang ingkung Ingkungan yang besar kayak gini Kalau ini kan yang ageng sangat ya Itu harganya 180 Terus ada ingkung yang ageng biasa Itu beratnya 1,7 kilo Itu harganya 125 125 Terus kita juga ada yang Ini seperempatan Seperempatan Ini seperdelapan Seperempatan Artinya ayam jago dibagi delapan Terus kita juga ada Paket besek Artinya paket besek itu untuk Orang pesen delivery order Itu harga kalau ayam biasa itu cuma Rp22.000 gitu Rp22.000 paket besek Paket besek asli Sudah lengkap Ada nasi Ada lalapan Ada sambal Ada ayam tentunya Ayam jago gitu Terus menu yang lain Kita juga Ada Jangan Namanya jangan-janganan itu ya Itu kita ada Pare Kangkung Genjer Terus pakis Pakis Terus disitu Kita juga Ada empal Empal Paru Kayak gitu Itu diantara itu Terus Mendoan Jangan lupa Terus kita ada tempe juga pakai tempe tahu gitu Jadi kita kasih Insya Allah kita Jualnya juga sangat Makanan Apa ya Makanan Original Tanpa pengawet gitu Makanan Bener-bener makanan Kampung Apa Ayam tentunya pengawet Paling sukai Kebanyakan kesini Beli Ingkungan Ingkungan Dan Paling banyak Kalau keluarga Banyakan ingungan dibagi Kalau mereka berlapan Tentunya dibagi Lapan gitu Kalau misalnya keluarga mereka datang Ber 16 Berarti Beli dua Dua ekor kayak gitu Kita beli dua ekor Jangan lupa kita juga jual ini juga Kepala urut Kepala urut Kepala urut artinya Dari kepala sampai ke sini Kayak gitu Ini harganya 10 ribu Kalau kepala urut Kepala biasa Kepala sampai leher doang Itu harganya Hanya 5 ribu Buka kita dari jam 9 pagi Sampai dengan jam 10 malam Kayak gitu Untuk alamat sendiri Alamat sendiri itu Jalan Gelora Indah 1 Sebelah Sebelah Al Irsad Jadi Sekolahan Al Irsad SD SMP Al Irsad Untuk para pengurusan di Aga TV Silahkan datang ke Jogo Jowo Jalan Gelora Indah 1 Puro Kerto Depan GOR gedung olahraga Puro Kerto Sebelah SD SMP Al Irsad Puro Kerto Silahkan datang ke sini Anda mencicipi menu andalan kami Yaitu ayam jago asli Tidak akan mengisal Karena ayamnya ayam jago ayam jawa asli Ayam kampung asli Jalan Gelora Indah Jalan Gelora Of Jalan Gelora Of selamat menikmati